Kajian Kitab Dan di hari Senin pagi kita masih melanjutkan pembahasan tentang kitab atau membahas kitab Renungi Perjalanan Hidupmu Dan Alhamdulillah senang sekali sudah tersambung bersama kita, guru kita Ustaz Abu Ihsan Al-Atari Hafizullah Ta'ala Yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan pembahasan Renungi Perjalanan Hidupmu Dan seperti biasa apabila masih ada waktu untuk bertanya-jawab kita persilahkan para pemirsa Roshad TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini Dan untuk melanjutkan materi kami persilahkan kepada Ustaz Faiyata Fadol Mashkura Silahkan Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'firuh Wa na'udzubillahimin sururi ampusina Wasi'ati amalina Majahillah Fala mudillah Wa man yublil Fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu Ittakullah Ahaqqatu qotih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'u Para pemirsa dan para pendengar Kostya TV yang dimuliakan Allah Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Kita kembali Melanjutkan Pembahasan dari buku Renungi Perjalanan Hidupmu Ya pada kesempatan ini kita akan Teruskan Kisah yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran Karena ini berkaitan dengan kehidupan Anak Adam di muka bumi Yaitu kisah Iblis Dan Adam Bersama istrinya Ya dan pada kesempatan ini kita akan Teruskan Sebelumnya salawat dan salam Atas nabi kita Muhammad S.A.W Salam Keluarga beliau Sahabat selamat beliau Dan umat beliau Sampai hari kemudian Jemaah yang dimuliakan Allah Salah satu kisah yang sering Allah sebutkan Dan ini Kisah diulang-ulang di dalam Al-Quran Ya untuk mengingatkan kepada kita Pentingnya kisah ini Ya Ini adalah suatu hal yang sudah terjadi Yang sudah ditakdirkan oleh Allah S.W.T Ya Gak boleh disesali Yaitu keluarnya Adam dan istrinya Bersama anak turunnya dari surga Ya Bagaimana kita ketahui Ya bahwa Iblis menggoda Adam Hingga terusir dari surga Dia melaksanakan sumpahnya Di hadapan Allah Bahwa dia akan menyesatkan Anak-anak Adam Ya Nah demikian Dan dia melaksanakan sumpah itu Dan Adam Bersama istrinya Allah tempatkan di dalam surga Allah mengatakan Wahai Adam Wahai Adam Tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga Makanlah Makanan-makanan yang banyak lagi baik Dimana saja yang kamu sukai Cuma ada satu saja Perkara yang Allah minta dari Adam Jangan kamu dekati pohon ini Kamu akan termasuk orang-orang yang zalim Dalam ayat yang lain disebutkan Wahai Adam Bahwa Adam Harus keluar dari surga Adam dan istrinya Harus keluar dari surga Turun dari surga Kerana godaan Iblis Ya Kerana godaan Iblis Dan sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Juga mengingatkan Adam Berkara berhati-hati Terhadap tipu daya Iblis Maka kami berkata Berkesan kepada Adam Wahai Adam Sesungguhnya Iblis ini adalah musuh bagimu Dan bagi istrimu Maka janganlah sekali-kali Sampai ia mengeluarkan Kamu berdua dari surga Yang menyebabkan Kamu menjadi celaka Allah telah mengingatkan Adam Bahwa Iblis ini Mendam permusuhan Kebencian Dan dia bersumpah Akan mengganggu Adam Dan istrinya Ya Nah Iblis telah dihukum Allah keluar dari surga Ya tapi Was-wasnya Itu sampai kepada Adam Bisikannya sampai kepada Adam Ya Begitu Gigihnya Iblis ini Untuk melaksanakan Sumpah Begitu Dendamnya Iblis ini Terhadap Adam Dan anak keturunannya Ya Dan Iblis minta penangguhan Seperti yang sudah kita Sampaikan pada Kajian yang sebelumnya Ya Iblis ini Sumpah dihadapan Allah Ya Dia menaruh dendam Terhadap Ada Anak Adam Dan anak keturunan Ini kisah diulang-ulang Dalam Al-Quran Ya Dalam surat Al-A'roh Al-Baqarah Toha Ya Dan banyak Surat-surat lainnya Memuat kisah ini Apa hikmahnya Diulang-ulang kisah ini Bahwa kita Anak Adam Itu tidak akan bisa lepas Ya Hidupan kita Dari kisah tersebut Ya Bahwa ada Iblis Itu bersumpah Di hadapan Allah Untuk menyesatkan Adam dan anak keturunannya Dan kita termasuk Anak keturunan Adam Ya Nah Dan Allah juga mengingatkan Kepada Adam dan istrinya Bahwa Iblis ini adalah musuh Bagimu dan bagi istrimu Dan dia punya Tujuan Akan mengeluarkan Adam dan anak keturunannya Dari surga Ya Yang mana Iblis juga Sebelumnya ditempatkan Di surga Tapi dia dikeluarkan Karena menentang Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Lalu dia kambing hitamkan Adam Sebagai penyebabnya Ini gara-gara Adam Padahal Adam tidak Ada kaitannya Sangkut bawahnya Dengan dikeluarkannya Iblis dari surga Itu karena Kesombongannya Abawastad Karena kesombongan Iblis Hingga dia dikeluarkan Dari surga Dia tidak mau Mematuhi perintah Allah Ya Nah Iblis tahu Bahwa dengan Tidak mematuhi Perintah Allah Adam juga bisa Keluar dari surga Maka ia berusaha Dengan sekuat tenaga Ya Agar Iblis Melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Agar nasibnya Sama seperti dirinya Yaitu Dikeluarkan dari surga Ya Hanya saja Iblis 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 tidak akan Kembali lagi Ke surga Dia Iblis Akan tetap Berada di dalam Neraka Sehari kiamat Nanti dia akan Dilemparkan ke dalam Api neraka Itu Iblis Namun dia berusaha Sekuat tenaga Agar anak Adam ini juga Keluar dari surga Adam dan Iblis Maka Iblis Terus melancarkan Tipu dayanya Terhadap Adam Dan Hawa Menggoda Keduanya Ya Agar melanggar Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Agar mendekati Pohon yang telah Diperintahkan Allah Agar tidak Didekati Nah Iblis Mengerti Dia Dikeluarkan dari surga Karena tidak Mau sujud kepada Adam Tidak melaksanakan Perintah Allah Nah Iblis Berusaha Agar Adam Juga melakukan Hal yang sama Yaitu Mendekati Pohon yang dilarang Untuk didekati Ya Dan Iblis ini Luar biasa gigih Iblis Dikeluarkan dari surga Ya Dia berada di luar surga Tapi Was-wasnya sampai Kepada Adam Ya Was-wasnya sampai Kepada Adam Itu yang Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Wawas-wasalahumma Syaiton Maka Syaiton Maksudnya Syaiton disini Adalah Iblis Membisikkan pikiran Jahat Kepada Keduanya Liubadiyalahumma Mawuri Agar Agar Ya Keduanya Menampakkan Kepada Keduanya Apa yang tertutup Dari mereka Yaitu Auratnya Karena akibat Dari dosa Adalah Tersingkap Penutup Aurat Adam Dan Hawa Ya Jadi akibat Dosa itu Ada Dan Adam Tidak mengetahui Akibat dari Pelanggaran Yang dilakukannya Bahwa itu Akan menyebabkan Terbukanya Aurat Mereka Berdua Maka Adam pun Avan Iblis Melancarkan Tipu dayanya Was-wasnya Ya Dia tidak Bisa Masuk ke Surga lagi Dia berada Di luar Surga Tapi Dia terus Membisikkan Was-was Menyampaikan Was-was itu Kepada Adam Ya Ya Seperti Bulan Ramadan Juga Setan Dibelenggu Diikat Ya Tapi Walaupun Dia diikat Dia tetap Melancarkan Was-wasnya Kepada Anak Adam Menggoda Anak Adam Di bulan Ramadan Dalam Keadaan Terikat Nah Ini Iblis Dalam Keadaan Sudah Dikeluarkan Dari Surga Dia tetap Mokok Untuk Mengganggu Adam Dan Istrinya Untuk Membisikkan Was-was Kepada Keduanya Waqala Iblis Berkata Ma Nahakuma Rabbukuma Anhadih Shajarah Illa Antakuna Malakaini Autakuna Minal Khalidin Iblis Berkata Rabb Kamu Tidaklah Melarangmu Dari Mendekati Pohon Ini Melainkan Supaya Kamu Berdua Tidak Menjadi Malaikat Atau Tidak Menjadi Orang-orang Yang Tekal Dalam Surga Ini Semua Salah Tentunya Ya Begitulah Di Iming-imingi Oleh Iblis Karena Iblis ini Salah Satu Caranya Adalah Melakukan Tezyin Itu Itu Menampakkan Yang Baik Seolah Buruk Yang Buruk Seolah Baik Ya Disini Ditampilkan Seolah Larangan Ini Adalah Keburukan Menghalanginya Dari Kebaikan Yang Kalau Dilanggar Akan Terjadi Kebaikan Nah Ini Kan Memutar Balikan Fakta Ya Seolah Dengan Melanggar Larangan Tersebut Mendekati Pohon Itu Bahkan Memakan Buahnya Adam Akan Menjadi Malaikat Dan Kekal Ya Nah Itu Was-was Syaitan Was-was Iblis Kepada Adam Ya Nah Demikian Dan Tetap Melaksanakan Perintah Itu Akan Berbuah Keburukan Ya Nah Demikian Yang Digambarkan Syaitan Kepada Adam Wa Qosamah Humah Inni Lakumah Laminan Nasihin Sampai-sampai Iblis Pun Bersumpah Kepada Adam Dan Hawa Sesungguhnya Aku Ini Termasuk Orang Yang Memberi Nasihat Kepada Kamu Berdua Ya Ya Kosa Mahumah Artinya Iblis Bersumpah Kepada Adam Ya Bahwa Inni Lakumah Laminan Nasihin Sesungguhnya Aku Termasuk Orang Yang Berikan Nasihat Kepada Kamu Ya Ini Coba Lihat Ingin Menyesatkan Tapi Seolah-olah Dia Katanya Ingin Memberikan Nasihat Begitulah Salah satu Langkah-langkah Setan Menampakkan Yang baik Itu Buruk Yang buruk Itu Baik Ya Demikian Ya Fadallahumma Birgurur Ya Maka Setan pun Memujuk Keduanya Untuk Memakan Buah Itu Dengan Berbagai Dengan Tipu Dayanya Dengan Tipu Dayanya Ya Nah Apa yang terjadi Saat kala Keduanya Mencicipi Buah Itu Maka Tersingkaplah Keduanya Aurat-aurat Tersingkaplah Aurat-aurat Dan mulailah Keduanya Menutupinya Dengan Daun-daun Surga Ya Nah Ini akibat Dari dosa Akibat Dari Pelanggaran Yaitu Terbuka Aurat Keduanya Adam Tidak Mengira Bahwa Akibat Dari Perbuatan Dosa Itu Adalah Demikian Ya Jadi Akibat Dari Perbuatan Dosa Itu Akan Nampak Ya Nah Kemudian Allah Berseru Kepada Mereka Ya Allah Berseru Kepada Wa Nadahu Wa Nadahu Marabu Alam Anhakuma Antil Kum Syajarah Wa Kullakuma Inna Syaitan Alakuma Adum Mubin Allah Mengingatkan Kepada Adam Bukankah Aku Telah Melarang Kamu Berdua Dari Pohon Itu Dan Aku Katakan Kepadamu Sebenarnya Syaitan Itu Iblis Itu Adalah Musuh Yang Nyata Bagi Kamu Berdua Ya Demikian Ya Inilah Dia Dia Kisah Yang Sudah Terjadi Dan Ya Ini Kaitannya Sangat Erat Dengan Kehidupan Kita Karena Dengan Demikian Adam Dihukum Keluar Dari Sorga Sehingga Kita Keluar Dari Sorga Kita Diturunkan Ke Bumi Ya Dan Kita Berusaha Agar Bisa Kembali Kampung Halaman Kita Itu Ya Nah Ini Yang Sudah Terjadi Yang Tertulis Di Lahul Mahkus Tidak Perlu Disesali Kalau Tidak Terjadi Itu Kalau Kalau Maka Mungkin Kita Akan Tetap Berada Di Surga Tidak Diuji Dengan Dunia Dengan Diturunkannya Ke Bumi Para Pemirsa Dan Para Pendengar Prosa TV Yang Ya Dalam Ayat Yang Lain Disebutkan Ya Bawa Suasa Ilayhi Syaitan Maka Syaitan Itu Iblis Membisikkan Pikiran Kotor Pikiran Jahat Kepada Adam Dan Berkata Ya Ya Adam Wahai Adam Maukah Saya Tunjukkan Kepadamu Pohon Kulli Dan Kerajaan Yang Tidak Akan Binasa Ya Coba Lihat Yang Buruk Dinamai Dengan Nama Yang Baik Oleh Iblis Iblis Kerjanya Seperti Itu Memang Itu Menamakan Yang Buruk Buruk Dengan Nama Yang Baik Nama Yang Baik Diberikan Nama Yang Buruk Buruk Sesuatu Yang Baik Diberikan Nama Yang Buruk Sesuatu Yang Buruk Diberi Nama Yang Baik Ya Nah Demikian Ini Salah Satu Tip Budaya Iblis Salah Satu Talbis Iblis Adalah Menamakan Yang Buruk Dengan Nama Nama Yang Baik Ya Dan Menamakan Yang Baik Dengan Nama Nama Yang Buruk Jika Manusia Menjadi Terkecoh Anak Adam Menjadi Terkecoh Dia Kira Yang Baik Itu Baik Ternyata Tidak Dia Kira Yang Buruk Itu Buruk Ternyata Bukan Raja Maen Ya Dia Namakan Disini Pohon Itu Sebagai Pohon Keabadian Pohon Yang Terlarang Untuk Didekati Itu Sebagai Pohon Keabadian Dan Kerajaan Yang Tidak Akan Fana Tidak Akan Binasa Ya Nah Adam Terpancing Ya Ada Rasa Penasaran Ya Karena Manusia Dilengkapi Ya Dengan Keinginan Awal Nafsu Ya Fakala Minha Fabadat Lahumas Sawad Huma Ya Maka Keduanya Pun Memakan Ya Pohon Buah Dari Pohon Itu Coba Lihat Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Adam Bukan Hanya Sekedar Mendekati Padahal Larangannya Adalah Mendekati Adam Lebih Jauh Dari Itu Bukan Sekedar Mendekati Tapi Sudah Memakan Buahnya Ya Memakan Buahnya Maka Apa Apa Yang Terjadi Fabadat Lahumas Sawatuhumas Maka Tersingkaplah Awarat Keduanya Maka Mulailah Keduanya Menutupinya Dengan Daun-daun Yang Ada Di Surga Adam Menurhakai Perintah Allah Dan Ada Tersesat Dari Jalan Yang Benar Melakukan Kesalahan Nah Demikian Yaitu Dengan Melanggar Perintah Allah Itu Yang Terjadi Nah Namun Berbeda Dengan Iblis Adam Dan Hawa Menyesali Perbuatan Pekah Dan Segera Memohon Ampunan Kepada Allah Allah Mengampuninya Ya Beda Kalau Iblis Dengan Kesombongannya Dia Menolak Perintah Allah Dan Dia Melawan Dia Merasa Apa yang Dilakuinya Itu Benar Ya Nah Jadi Jangan Seperti Iblis Kita Melakukan Kesalahan Ya Tapi Akuilah Kesalahan Itu Dan Berusaha Untuk Minta Ampun Kepada Allah Ya Jangan Seperti Iblis Yang Salah Tapi Dia Tetap Bersih Keras Dan Merasa Benar Nah Ini Yang Membuat Allah Murka Kepada Iblis Ya Dan Tidak Mengembalikannya Lagi Kesurga Padahal Adam Dan Anak Keterunannya Allah Akan Uji Ya Siapa Yang Berhak Untuk Kembali Kesurga Dan Siapa Yang Tidak Berhak Ya Maka Allah Buat Ataupun Jadikan Dunia Ini Sebagai Bahan Ujian Ya Allah Menyebutkan Ini Dalam Al-Quran Bagaimana Adam Mengakui Kesalahannya Dan Minta ampun Kepada Allah Subhanallah Keduanya Berkata Rabbana Dalam Na Amfusana Wa Illam Takfir Lana Wa Tarham Lana Lanakun Namin Al-Fasirin Keduanya Pun Berdoa Ya Allah Kami Telah Menganiyaya Diri Kami Sendiri Dan Jika Engkau Tidak Mengampuni Kami Dan Memberi Rahmat Kepada Kami Niscaya Kami Termasuk Orang-orang Yang Merugi Ya Adam Dan Istrinya Minta Ampun Kepada Allah Dan Apa kata Allah Dalam surah Al-Baqarah Ayat 37 Allah menerima Pertawbatan Adam Adam Menerima Beberapa kalimat Dari Allah Maka Allah Menerima Taubatnya Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat Lagi Maha Penyayat Nah Demikian Ya Allah Menerima Taubat Adam Tapi Demikian Dosa Walaupun Kita Sudah Bertawbat Bukan Berarti Hukuman Lepas Ya Maka Ketika Ditanya Apakah Hukum Hudud Itu Kafarah Atau Tidak Nabi Tidak Bisa Memastikan Ya Ya La Adri Al-Hudud Kafarah Tun Amla Aku Tidak Tau Apakah Hukum Hudud Itu Ya Adalah Kafarah Atau Tidak Ya Nah Demikian Nah Di Dalam Doa Tadi Ya Surat Al-Araf Ayat 23 Adam Mengatakan Kalau Engkau Tidak Mengampuni Kami Dan Merahmatikan Karena Adam Sadar Bahwa Keduanya Hanya Bisa Kembali Ke Surga Dengan Ampunan Dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Adam Mengatakan Jika Engkau Tidak Mengampuni Kami Tidak Merahmatikan Ya Nisya Kami Termasuk Orang Yang Rugi Yang Tidak Akan Bisa Kembali Ke Surga Ya Nah Jadi Sebagaimana Yang Sering Disampaikan Ya Bahwa Kita Masuk Surga Itu Dengan Ampunan Dan Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Karena Allah Mengampuni Kita Karena Allah Mengasihi Kita Mengasihani Kita Maka Kita Pun Berhak Masuk Kedalam Surga Allah Subhanahu Ya Kalau Allah Tidak Ampuni Kita Maka Cukup Satu Dosa Untuk Melemparkan Kita Ke Neraka Kalau Allah Tidak Merahmati Kita Ya Maka Amal Apapun Yang Kita Lakukan Tidak Cukup Untuk Memasukkan Kita Dalam Dalam Surga Karena Surga Itu Mahal Ya Maka Kita Masuk Surga Dengan Dua Hal Ya Dengan Ampunan Dan Rahmat Allah Subhanahu Ya Hingga Nabi Nabi Pernah Berkata Tidak Tidak Akan Masuk Surga Seorang Dengan Amalnya Para Sahabat Bertanya Tidak Juga Engkau Wai Rasulullah Nabi Mengatakan Tidak Juga Saya Kecuali Allah Melimpahkan Ampunan Dan Karunianya Rahmatnya Kepada Diriku Itu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Bisa Masuk Surga Kecuali Dengan Ampunan Dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Ya Maka Kita Semua Juga Sama Kita Tidak Bisa Masuk Surga Kecuali Dengan Ampunan Dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Ya Maka Kita Harus Banyak Minta Ya Dan Banyak Berbuat Kebaikan Sehingga Orang Merahmati Kita Menyayangi Kita Ya Dengan Kebaikan Kebaikan Dan Mengampuni Dosa-dosa Kita Yang Sangat Banyak Ya Itu Isi Dari Doa Adam Dan Awak Kepada Allah Subhanahu Rabbana Zalamna Fusana Ya Ini Adalah Pengakuan Dalam Doa Itu Kadang-kadang Pertukun Nafuan Rabbana Zalamna Amfusan Ya Allah Kami Telah Mendalimi Diri Kami Sendiri Ya Itu Dengan Satu Dosa Yang Dilakukan Oleh Adam Ya Dengan Satu Kesalahan Bagaimana Dengan Banyak Kesalahan Yang Kita Lakukan Ya Nah Adam Merasa Ia telah Berbuat Dalim Ya Maka Setiap Dosa itu Disebut Kezalimah Ya Dosa itu Disebut Kezaliman Ya Minimal Itu Kezaliman Terhadap Diri Sendiri Ya Karena Zalim Itu Ada Zalim Kepada Orang Lain Ada Zalim Kepada Diri Sendiri Ya Nah Demikian Yang Dosa Yang Dilakukan Oleh Adam Ini Masuk Dalam Kategori Dosa Yang Sifatnya Menzalimi Diri Sendiri Yaitu Melanggar Perintah Allah Ya Tidak Ada Yang Dizalimi Adam Disitu Ya Hanya Saja Adam Melanggar Perintah Allah Maka Disebut Dia Berbuat Zalim Ya Dia Berbuat Zalim Zalim Terhadap Diri Sendiri Maka Adam Pun Mengatakan Dalam Naam Fusana Kami Telah Menganiaya Mendalimi Diri Kami Diri Dengan Perbuatan Dosa Jika Engkau Tidak Mengampuni Kami Dan Merahmati Kami Kami Termasuk Orang Orang Yang Nah Demikian Wallah Dan Allah Maha Penerima Tawbat Lagi Maha Penyayat Selama Nyawa Masih Belum Sampai Di Kerongkongan Matahari Belum Terbit Dari Sebelah Barat Ya Maka Pintu Tawbat Itu Masih Terbuka Lebar Ya Dan Allah Menerima Tawbat Adam Ya Allah Allah Menerima Allah Mengampuni Adam Dan Istrinya Ya Allah Mengampuni Adam Dan Istri Allah Memberikan Pengampunan Terhadap Kesalahannya Ya Tapi Hukuman Tetap Berjalan Ya Walaupun Allah Menerima Tawbat Ya Maka Orang Yang Bertaubat Itu Bukan Berarti Hukuman Juga Diangkat Belum Tentu Ya Kadang-kadang Kita harus Juga Merasakan Akibat Dari Dosa Yang Kita Lakukan Ya Walaupun Kita Sudah Bertaubat Jadi Tawbat Itu Tidak Jaminan Bahwa Hukuman Tidak Dijatuhkan Ya Kadang-kadang Hukuman Tetap Allah Jatuhkan Dengan Tawbat Yang Kita Lakukan Ya Dengan Tawbat Yang Kita Lakukan Itu Yang Terjadi Allah Menurunkan Adam Hawa Dan Iblis Yang Sudah Lebih Dulu Dikeluarkan Dari Sorga Ke Bumi Ya Karena Makar Dati Budaya Iblis Inilah Adam Dati Terpusir Dari Sorga Mereka Hanya Mendiami Sorga Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Ya Begitu Gigi Apa Namanya Gigi Getolnya Iblis Itu Tidak Membiarkan Adam Lama-lama Di Sorga Ya Dia Segera Beraksi Gerak Cepat Istilahnya Ya Nah Hingga Adam Tidak Bisa Lama-lama Di Dalam Sorga Tidak Dibiarkan Lama Di Dalam Sorga Diganggu Langsung Diganggu Ya Dan Itu Yang Yang Dapat Iblis Terhadap Anak Keturunan Adam Mereka Mengganggu Anak Adam Mulai Dari Anak Adam Ini Lahir Ditusuk Sama Syaiton Hingga Menangis Kan Begitu Ya Itu Salah Satu Sebab Bayi Itu Lahir Menangis Diganggu Sama Syaiton Jadi Sejak Awal Hadir Di Dunia Ini Syaiton Sudah Mengganggu Anak Adam Syaiton Mulai Mengganggu Anak Adam Nabi Mengatakan Sebaik-baik Hari Yang Matahari Terbit Di Dalamnya Adalah Hari Jum'an Pada Hari Itu Adam Diciptakan Pada Hari Itu Dia Dimasukkan Kedalam Surga Dan Pada Hari Itu Juga Dia Dikeluarkan Dari Pada Hari Itu Juga Adam Dikeluarkan Ibnu Abbas Mengatakan Dalam Tafsir Ya Riwayatnya Dikeluarkan Oleh Al-Hakim Di Jalan Mustadra Ya Tidak Adam Tinggal Di Surga Kecuali Waktu Antara Solat Ashar Hingga Matahari Tenggelam Ya Antara Solat Ashar Ya Hingga Matahari Tenggelam Terbenam Ya Waktu yang Sangat Singkat Ya Tidak Lama Itulah Waktu Dimana Adam Menempati Surga Ya Luar Biasa Gerak Cepatnya Iblis Ini Dia Tidak Mau Dia Memang Sangat Benci Dan Memusuhi Adam Dan Anak Keturunan Maka Itulah Takdir Tauni Atas Para Hamba Adam Dan Istrinya Bersama Iblis Sama-sama Terusir Dari Surga Ya Karena Kesalahan Yang Mereka Lakukan Bedanya Iblis Dan Semua Anak Keturunannya Tidak Akan Mungkin Bisa Kembali Ke Surga Ya Iblis Dan Siapa Saja Yang Mengikutinya Tidak Akan Kembali Ke Surga Ya Nah Demikian Mereka Akan Diberi Kesempatan Hidup Yang Panjang Di Dunia Dan Tidak Akan Mati Sampai Hari Kiamat Namun Di Akhirat Tempat Kembali Mereka Adalah Neraka Yang Menyalah Nyalah Itu Permintaan Iblis Luar Biasa Dendam Itu Memang Membuta Mata Membutakan Mata Seseorang Ya Iblis Menolak Kesempatan Untuk keluar Dari Neraka Di Akhirat Dia Minta Penangguhan Hidup Di Dunia Ya Di Akhirat Dia Tidak Pikir Lagi Ya Di Akhirat Dia Bersedia Kekal Demi Melaksanakan Dendam Demi Melampiaskan Dendam Kepada Anak Adam Ya Dia Mau Ingin Hidup Terus Menerus Oh Kabulkan Itu Inilah Kedungguan Iblis Dia Memilih Hidup Hidup Selama Selama Selamanya Di Dunia Ini Sampai Hari Kiamat Tapi Itu Dibayar Dengan Dia Kekal Di Dalam Neraka Dan Dia Tidak Minta Ampun Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dendam Pada Diri Iblis Ini Telah Membutakan Matanya Maka Jadi Orang Jangan Pendendam Karena Dendam Itu Kadang-kadang Membuat Mata Kita Buta Ya Kehilangan Pertimbangan Akal Sehat Kalau Sudah Dendam Jadi Jangan Jadi Orang Yang Pendendam Seperti Iblis Ya Asad Kebencian Permusuhan Yang Mana Dia Tidak Mau Berdamai Dengan Anak Adam Ya Maka Ya Ada pun Adam Dan Istrinya Ya Mereka Bertawabat Kepada Allah Ya Allah Menerima Tawabat Mereka Dan Allah Menguji Artinya Apa Anak Adam Dan Anak Keturunannya Masih Ada Kesempatan Kembali Ke Surga Ya Tidak Tidak Ditetapkan Kekalan Bagi Mereka Sampai Hari Kiamat Tidak Ada Ya Pemberian Itu Kepada Adam Dan Istrinya Dan Anak Keterunannya Hanya Saja Allah Uji Mereka Untuk Bisa Kembali Ke Surga Itu Ya Maka Adam Dan Semua Anak Keterunannya Akan Dikuji Oleh Allah Selama Menjalani Kehidupan Di Dunia Ya Nah Maka Dari Itu Tujuan Allah Menciptakan Manusia Adalah Untuk Diuji Inna Khalaqnal Insana Min Nutfatin Amsyajin Nabatali Faja'alnahu Samian Basira Sesungguhnya Kami telah Menciptakan Manusia Dari Air Mani Yang Bercampur Untuk Mengujinya Ya Untuk Memuji Kita Semua Ya Itu Tujuan Allah Menciptakan Manusia Yaitu Untuk Menguji Mereka Dan Turunnya Adam Dan Anak Keturunannya Kedunia Ini Adalah Dalam Rangka Menjalani Ujian Ya Nah Tapi Allah Tidak Membiarkan Begitu Saja Allah Turunkan Bagi Manusia Petunjuk Ya Menurunkan Kitab Suci Mengutus Para Rasul Dan Memberikan Kelengkapan Haja'al Nahu Sami'an Basiroh Kami Jadikan Manusia Itu Bisa Mendengar Dan Bisa Melihat Artinya Bisa Belajar Dengan Dua Alat Tadi Yaitu Dengan Pengelihatan Dan Pendengaran Nah Barang Siapa Mengikuti Petunjuk Maka Dia Akan Mendapatkan Kehidupan Yang Baik Dan Akan Kembali Ke Surga Namun Jika Dia Ikuti Iblis Dia Kufur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Maka Dia Akan Bersama Iblis Nantinya Dibar Maka Akhirnya Allah Perintahkan Adam Hawa Dan Juga Iblis Agar Turun Ke Dunia Maka Manusia Dan Iblis Serta Segenap Anak Keturun Mereka Menghuni Bumi Sampai Batas Waktu Yang Telah Ditetapkan Ya Sebagian Mereka Akan Menjadi Musuh Bagi Sebagian Yang Lai Inilah Permusuhan Sepanjang Detik Kehidupan Nah Para Jemaah Ya Allah Mengatakan Wa Qul Nah Bitu Ba'adukum Liba'udin Adul Wala'kum Fil Ardi Mustaqorun Wa Mata'un Ilah'in Maka Kami Berkata Turunlah Kamu Sebagian Kamu Menjadi Musuh Bagi Sebagian Yang Lain Dan Bagi Kamu Ada Tempat Kediaman Di Bumi Di Bumi Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kesenangan Hidup Sampai Batas Waktu Yang Telah Ditentukan Ya Itu Sampai Hari Kiamat Dimana Allah Akan Memusnahkan Akan Binasakan Segala Sesuatunya Dan Ini Allah Sebut Kisah Ini Allah Sebut Dalam Al-Quran Dalam Banyak Ayat Surat Al-Baqarah Ayat 36 Diulang Surat Al-Baqarah Ayat 38 Dan 39 Allah Mengatakan Maka Kami Berkata Turunlah Kamu Semuanya Dari Surga Itu Ya Dan Jika Datang Petunjukku Kepadamu Karena Siapa Yang Mengikuti Petunjukku Misalnya Tidak Ada Kekhawatiran Atas Mereka Dan Tidak Bula Mereka Bersedihan Ya Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Mereka Semua Adam Hawa Dan Iblis Sebagai Bentuk Hukuman Menguji Mereka Menguji Ya Adapun Iblis Memang Tidak Tidak Akan Kembali Ke Surga Lagi Kerana Allah Kasih Tangguh Dia Sampai Hari Kiam Ya Nah Demikian Dan Juga Orang-orang Yang Mengikuti Iblis Ya Dengan Kekufuran Maka Allah Tidak Akan Kembalikan Juga Ke Surga Ya Allah Mengatakan Dalam Ayat Yang Lain Allah mengatakan Dan Sebagian Kamu Menjadi Musuh Bagi Sebagian Yang Lain Dan Bagi Kamu Di Bumi Ini Ada Disediakan Tempat Ya Mustaqor Tempat Untuk Tinggal Dengan Segala Kelengkapan Kelengkapannya Untuk Hidup Dan Kesenangan Sampai Batas Waktu Yang Telah Ditetapkan Jadi Allah Menurunkan Adam Dan Hawa Ya Ke Bumi Ini Dengan Segala Kelengkapannya Untuk Hidup Ya Untuk Hidup Dan Untuk Menjalani Ujian Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Allah Mengatakan Di Bumi Itulah Kamu Hidup Di Bumi Itu Kamu Akan Mati Dan Dari Bumi Itu Kamu Akan Dikeluarkan Lagi Ya Dikeluarkan 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 Demikian Juga Dalam Surat Allah Subhanahu Wa ta'ala Mengatakan Maka turunlah Kamu Berdua Dari Surga Itu Sebagian Kamu Jadi Musuh Bagi Sebagian Yang Lain Dan Dan Jika Datang Kepadamu Petunjuk Dariku Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Barang Siapa Yang Mengikuti Petunjuk Dia Tidak Akan Sesat Dan Tidak Akan Celaka Ya Tidak Akan Sesat Dan Tidak Akan Celaka Dan Berpaling Dari Peringatanku Maka Segunya Baginya Kehidupan Yang Sempit Di Dunia Dan Akan Menghimpunkannya Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Buka Ya Nah Demikian Wallahu Alam Nah Itu Kisah Yang Terjadi Antara Kita Dan Iblis Antara Bapak Kita Adam Dan Iblis Ya Nah Salah Satu Hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Ini Dalam Banyak Ayat Dan Dalam Banyak Surat Adalah Ya Bahwa Kehidupan Kita Di Dunia Tidak Lepas Dari Kisah Itu Ya Bahwa Itulah Dia Salah Satu Alasan Kita Ada Disini Salah Satu Sebab Kita Ada Disini Ya Salah Satu Sebab Kita Ada Disini Ya Seandainya Itu Tidak Terjadi Kita Nggak Ada Disini Kita Disurga Tapi Kita Nggak Bisa Berandai Andai Itu Adalah Takdir Yang Allah Subhanahu Tuliskan Di Lahul Mahfud Untuk Satu Hikmah Yang Kita Tidak Akan Bisa Menggapainya Itu Tidak Akan Bisa Menyelaminya Rahasia Takdir Itu Tidak Bisa Diselami Oleh Akal Manusia Karena Itu Di Luar Jangkauan Akal Manusia Tapi Yang Jelas Itulah Yang Terjadi Ya Bagaimana Permusuhannya Bagaimana Dendamnya Ya Saking Dendamnya Iblis ini Dia bersedia Tidak Kembali Lagi Ke Surga Tidak Mau Minta Ampun Sama Allah Demi Melampiaskan Dendamnya Kepada Anak Adam Bisa Kita Bayangkan Ya Dan Iblis ini Semenjak Dia Dikeluarkan Dari Surga Sampai Hari Ini Dia Masih Hidup Ya Kerjanya Cuma Satu Yaitu Memperdaya Anak Adam Supaya Kufur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Supaya Melanggar Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Dirinya Ya Para Pemirsa Dan Para Pendengar Yang Dimuliakan Ya Maka Itu Salah Satu Hikmah Allah Subhanahu Wata'ala Mengulang Kisah Ini Di Dalam Al-Quran Supaya Kita Ketika Baca Quran Selalu Ingat Ya Selalu Ingat Ya Segala Suatu Pelanggaran Itu Tidak Lepas Dari Ulah Iblis Dan Bala Tentara Ya Yang Memang Dari Awal Dia Sudah Bersumpah Di hadapan Allah Dan Dia Telah Melaksanakan Sumpah Itu Kepada Bapak Kita Adam Lalu 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 Adam Tidak Bisa Lepas Dari Permusuhan Iblis Ini Apakah Kita Bisa Lepas Enggak Iblis Tidak Mau Berdamai Dengan Anak Adam Ya Kecuali Untuk Menjadikannya Sebagai Pengikutnya Dia Tidak Akan Mau Berdamai Dengan Anak Adam Ya Sampai Anak Adam Itu Rusak Sesat Kufur Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Baik Itu Salah Satu Hal Yang Kita Katakan Tidak Bisa Lepas Dari Kehidupan Kita Dari Perjalanan Hidup Kita Di Dunia Ini Dan Itu Hari-hari Yang Kita Jalani Di Dunia Seperti Yang Kita Lihat Sendiri Bagaimana Kita Jatuh Dalam Dosa Kadang-kadang Ini Salah Satu Hal Yang Kita Katakan Apa Kita Sadari Tapi Itulah Yang Terjadi Kita Tahu Ini Bisikan Iblis Tapi Entah Bagaimana Itulah Yang Kita Lakukan Kita Tahu Ini Bisikan Iblis Tapi Itu Yang Kita Lakukan Nah Demikian Nah Itulah Sebabnya Manusia Itu Buat Dosa Semua Anak Adab Itu Buat Dosa Penyebab Anak Adam Itu Buat Dosa Adalah Iblis Allah Mengatakan Ini Aku Ciptakan Hamba-hambaku Itu Hanif Lurus Condong Kepada Kebaikan Kepada Tauhid Kepada Kebenaran Tapi Apa Setan-setan Menyesatkan Iblis Dan Bala Tentaranya Yang Membuat Anak Adam Menyimpang Dari Kebenaran Dari Fitrahnya Ya Wallahu Alam Baik Nah Maka Dari itu Ketika Kita Baca Quran Kita Lewat Ayat-ayat Seperti Ini Kita Ingat Kembali Pisa Bapak Kita Adam Bersama Istrinya Ya Yang Kita Katakan Digoda Oleh Iblis Dan Iblis Dan Akhirnya Ya Mereka Harus keluar Dari Sordat Wallahu Allah Baik Demikian Saja Nanti Akan Kita Lanjutkan Ya Dengan Poin Berikutnya Yaitu Ketika Allah Menurunkan Adam Dan Awak Ke Buka Bumi Allah Jadikan Adam Ya Yaitu Manusia Adam Dan Anak Turunnya Sebagai Khalifah Di Buka Bumi Ya Sebagai Khalifah Di Muka Wallahu Baik Nah Demikian Ya Baik Sampai Sini dulu Pertemuan kita Pada kesempatan Pagi ini Mudah-mudahan Manfaat Aku Luka Ulihada Astag Allah Alih Walakum Disperil Muslimin Innamu Wallahu Rupati Baik Jazakumullah Khairan Stad Atas Pemaparan Materinya Dan Para Pemirsa Rosat TV Dimanapun Anda Berada Yang Mau Bergabung Bersama Kita Di Kajian Kitab Pagi ini Bisa Melalui Line Interaktif Kita Di Nomor 0822 88 88 6630 Bisa Juga Melalui Pesan Whatsapp Dan SMS Atau Bisa Komentar Di Kolom Komentar Platform Media Sosial Kita Yang Melakukan Live Streaming Dan Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Ke Whatsapp Rosat TV Ustaz Kita Bacakan Ustaz Ketika Ada Suatu Musibah Atau Dosa Yang Menimpa Seseorang Lalu Orang Tersebut Mengatakan Ini Disebabkan Karena Setan Lalu Bagaimana Dengan Hal Ini Istad Silahkan Iya Penyebabnya Betul Banyak Faktor Penyebab Orang Itu Jatuh Dalam Dosa Salah Satunya Tentunya Tidak Lepas Peran Setan Iblis Dan Ketika Orang Itu Sadar Itu Andaknya Dia Bisa Mewasbadai Talbis Iblis Was Was Shaitan Alladih Yuhas Bis Sufi Sudur Ibnas Ya Nah Demikian Supaya Dia Tidak Terus Terus Kalah Terus Menerus Kalah Ya Menghadapi Musuhnya Maka Dikatakan Ini Karena Shaitan Ya Betul Pasti Karena Allah Menyebutkan Itu Bahwa Jatuhnya Anak Adam Itu Kedalam Dosa Karena Syaitan Syaitin Karena Iblis Dan Salah Satu Penyebabnya Nah Demikian Adam Juga Dikeluarkan Dari Sorda Karena Iblis Adam Melakukan Kesalahan Juga Karena Iblis Demikian Juga Anak Cucu Adam Kerajemah Yang Dimuliakan Allah Ya Tapi Tidak Boleh Kita Merasa Tidak Bersalah Adam Bersalah Kesalahan Yang Adam Karena Was Was Syaitan Ya Maka Lakukan Apa yang Dilakukan oleh Adam Adam Minta Ampun Kepada Allah Dan Tidak Mengurangi Kesalahan Bertobat Kepada Allah Sebab Ya Itu Ungkapan Yang Betul Baik Baik Bacakan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Ke Whatsapp Roshat TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ana Mau Bertanya Ustaz Mana Yang Lebih Utama Puasa Senin Kamis Daripada Puasa Ayam Mulbit Syukron Kasiron Terlebih Dahulu Ustaz Silahkan Ya Puasa Sunnah Itu Semuanya Utama Banyak Keutaman Yang Paling Utama Kalau Dibandingkan Antara Kedua Itu Tentunya Puasa Senin Kemis Ya Karena Jumlahnya Lebih Banyak Yang Lebih Utama Dari Itu Adalah Puasa Daud Karena Jumlah Harinya Jelas Lebih Banyak Daripada Senin Kemis Ya Nah Demikian Tapi Yang Terbaik Adalah Kita Melakukan Semua Ya Artinya Kita Melakukannya Secara Bergantian Kadang-kadang Kita Puasa Ayam Mulbit Ya Bulan Depan Kita Puasa Senin Kemis Bulan Berikutnya Mungkin Kita Coba Puasa Daud Ya Nah Demikian Sehingga Semua Keutamaan Bisa Kita Dapatkan Karena Keutamaan Kuasa Ayam Mulbit Juga Ada Keutamaan Senin Kemis Juga Ada Keutamaan Kuasa Daud Juga Kuasa Nabi Daud Juga Ada Kan Begitu Ya Kita Mendapatkan Semua Keutamaan Itu Itu Yang Terbaik Dari Amal Sunnah Wallahu Alam Bisa Ya Baik Baik Para Pemirsa Roshad TV Dimanapun Anda Berada Yang Mau Bergabung Bersama Kita Di Kajian Kitab Pagi Ini Kita Bisa Persilahkan Melalui Line Interaktif Kita Di Nomor 0822 88 88 66 30 Atau Bisa Juga Melalui Pesan Whatsapp Dan SMS Atau Bisa Komentar Di Kolom Komentar Platform Media Sosial Kita Yang Melakukan Lab Streaming Silahkan Baik Kita Bacakan Pertanyaan Yang Dari Studio Ketika Terjatuh Dalam Dosa Tentang Mengakui Dosa Meminta Ampun Apakah Ini Perlu Kita Lakukan Terhadap Orang Ketika Kita Mungkin Terjatuh Dalam Dosa Kita Mengakui Dosa Kita Terhadap Orang Lain Terus Meminta Ampun Kepada Allah Dan Perlukah Kita Meminta Hukuman Disegerakan Di Dunia Daripada Nanti Dihukum Di akhirat Oleh Allah Ta'ala Gimana Silahkan Ya Yang pertama Kalau Dosa itu Berkaitan Dengan Orang Lain Tentunya Ada Syarat Taubat Itu Menyelesaikan Urusannya Dengan Orang Tersebut Ya Yang Bersamputan Karena Taubat Dari Dosa Yang Ada Kaitannya Dengan Orang Lain Itu Bertambah Syarat Kalau Itu Berupa Harta Dikembalikan Harta Kalau Itu Berupa Koharmatan Minta Halal Dari Ya Nah Itu Syarat Taubat Dari Dosa-dosa Yang Berkaitan Dengan Hak Hukuk Hak Orang Lain Nah Tidak Cukup Dengan Kita Minta Ampun Saja Kepada Allah Ya Harus Minta Halal Menyelesaikan Urusan Dengan Yang Sangkutan Yang Pertama Yang Kedua Para Jemaah Yang Dimuliakan Allah Ya Tentunya Kita Katakan Dosa Itu Ya Apa Tadi Pertanyaannya Yang Kedua Meminta Hukuman Hukuman Disegerakan Dalam Dalam Hal Pelaksanaan Hukum Itu Ada Pihak Yang Berkompeten Yaitu Apa Penguasa Yang Punya Domain Punya Hak Untuk Tahbidul Akham Gak Boleh Orang Itu Melaksanakan Hukum Hudud Sendiri Gak Boleh Ya Diserahkan Kepada Penguasa Ulil Amri Yang Melaksanakannya Ya Jadi Bukan Keinginan Dari Orang Yang Terkena Hukuman Itu Enggak Ada Orang Yang Melakukan Satu Kesalahan Di Zaman Nabi Nabi Menolaknya Untuk Melakukan Hukuman Higa Itu Betul Betul Ya Kita Katakan Diproses Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Nah demikian Wallahu Alhamdulillah Ya Jadi Ada Pihak Yang Memang Berkompeten Untuk Tanfidul Akham Yang Melaksanakan Hukum Hudud Bukan Orang Perorang Bukan Karena Hukum Hudud Itu Adalah Domain Penguasa Kulil Amri Yang Berhak Untuk Melaksanakan Hukum Itu Pelaksana Hukum Ya Karena Ada Pengadilan Ada Hakim Yang Memutuskan Dan lain-lain Sebagainya Saksi-saksi Yang harus Didatangkan Dan Banyak Ada Proses Hukum Hudud Itu Panjang Bukan Bukan Salah Hukum Bukan Bukan Seperti Itu Ya Oh Dia Membunuh Dibunuh Bukan Ada Proses Kenapa Dia Membunuh Bukan Begitu Ya Ada Unsur Kesengajaan Atau Tidak Dan lain Sebagainya Ada Hakim Yang Memutuskan Hukum Dan Ada Penguasa Yang Melakukan Tanfidul Akham Jadi Bukan Keinginan Orang Yang Bersalah Itu Bukan Semata-mata Itu Kewajiban Dia Bertobat Kepada Allah Prosesnya Untuk Laksanakan Hukum Hudud Diserahkan Kepada Pihak Yang Berwenang Tentunya Ya Wallahu Alam Bisa Baik 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 Telah Ada Yang Bergabung Bersama Kita Silahkan Orang Yang Membunuh Misalnya Kemudian Dia Mengatakan Kepada Orang Lain Baru Membunuh Orang Bunuh Saya Tidak Boleh Dia Ajukan Itu Kepada Hakim Pengadilan Mahkamah Penguasa Kemudian Itu Yang Melaksanakan Hukum Itu Ya Bukan Antas Dia Boleh Saya Baru Membunuh Maka Saya Bertaubat Bunuh Saya Tidak Bisa Tidak Seperti Itu Juga Hudud Itu Ada Ada Prosedurnya Ya Bukan Kita Tahu Hukum Bunuh Dipunuh Kemudian Kita Minta Dipunuh Enggak Ya Wallah Wallah Mungkin Sampai Disini Dulu Pertemuan Kita Pada Kesempatan Siang Ini Mudah Mudah Bermanfaat Bagi Kita Semua Aku Luka Wulihada Astagfirullah Walaikum Wulizahiril Muslimin Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Pertanyaan Pertanyaan Yang Belum Bisa Kita Jawab Di Pertemuan Ini Mudah Mudah Bisa Kita Bergabung Di Pertemuan Selanjutnya Ini Saja Yang Bisa Kita Sajikan Mudah Bermanfaat Tentunya Untuk Kami Pribadi Juga Untuk Anda Dimanapun Anda Berada Mewakili Kurang Bertugas Kami Pamit Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallah Wabihamdika Asyadu Wala Ilaha Ilaha Antastafiru Kawa Tubi Laik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh